Intro Di masa 4 tahun kepemimpinan ini, Gubernur Papua Lukas NMM mengatakan adalah fase mewujudkan kemandirian yaitu dengan memastikan semua program berjalan dan terarah. Gubernur Papua menjelaskan capaian keberhasilan tersebut dapat diukur dengan semakin meningkatnya suasana aman dan tentram dalam bingkai NKRI, angka kriminalitas yang turun dan indeks demokrasi di Papua semakin membaik. Gubernur Papua Lukas NMM mengatakan baru pertama kali ini dalam sejarah pemerintah di Papua mendapatkan opini WTP dari BPKRI atas LKPD Papua dan PMD Papua berhasil meningkatkan capaian pertumbuhan IPM sebesar 4,22 persen. Berikut, semakin meningkatnya suasana aman dan tentram dan nyaman masyarakat dorai, masyarakat kuat, dalam latar, dikain dengan sejarah Indonesia. Rangka kriminalitas di tahun 2019 mencapai 38,19 persen 10 ribu penduduk mengalami penurunan di latar bandingan di tahun 2013 yang masih mencapai 47,19 persen 10 ribu penduduk. Gubernur Papua Lukas NMM menambahkan, angka partisipasi sekolah dari umur 7 tahun hingga 12 tahun sebesar 97,36 persen, umur 13 tahun hingga 15 tahun sebesar 100 persen, dan umur 16 tahun hingga 18 tahun sebesar 90,157 persen.